Hai ini yipi 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 ya balik lagi untuk kali ini gua bakalan boxing satu helm ing ketahuan layan ini half face jadi bukan chelmax Oke disini ada informasi goto Oke nah ada fragil gua pesen ini di Bukalapak jadi kalau misalnya kalian ada yang mau tahu gitu ini beli dimana harga berapa nanti gua bakal taruh link di deskripsi Oke yuk langsung unboxing aja kita buka enaknya suaranya ini gua beli di Surabaya karena gua pikir kalau untuk di Bandung belum ada yang jual helm ini karena jarang juga sih karena kalau di Bandung banyaknya pakai Kyoto kalau buat helm helm ini jarang yang pakai karena kurang pamor sih mungkin kalian udah di awal melihat ini ada gambar halfes ketau mungkin ya helm apa buat yang kalah sama kayak teh nah nampil ngebuka kita buka ini Oh masih ada ininya dibuka nah ini helmnya Oh cukup lah eh kosong ya dosenya gua taruh sini Oke dos udah beres nah kita ke bagian helm kalau kata gue ini cukup rekomen sih kayaknya ini pakai bubble wrap yuk kita lihat bahan tasnya juga lebih bagus dari yang CL Max kalau yang CL Max kata gue tipis sih ini rada tebal Oke kita buka nanti mungkin di minggu-minggu ke depan bakal gua bikin ya video reviewnya untuk helm ini nah tuh in pakai bubble wrap yang bikin gua suka sama helm ini adalah helm ini tuh mirip sama helm ala-ala jadi lu nggak perlu banyak perubahan sih buat bikin helm ini jadi ganteng itu 12 bisa tebal dia lebih tebal dari kayak Kyoto kenapa gua sambil Kyoto satu ukuran sama-sama susah ukuran pala gua gede gua pakai KBC XL pake Veneta XL itu sempit ya sempit sih kalau gua gede WTB berat gua 110 kilo dan yang paling gua suka dari helm ini adalah bagian innernya inernya dia lembut kalau kayaknya gua bilang itu rada kasar makanya gua nggak ngambil gua tahu lagian udah pasara juga sih beberapa terus itu aja karena lu tahu lah beberapa kayak gimana nah ini nih gile ya modelnya runcing visornya tebal nih tuh tuh tebal banget terus kok ya kalau di iklannya sih ada visor lock cuma oh iya bener ada nih bagian sini nih nah ini ada visor locknya hmm bikin-bikir lagi sih mau pakai visor Venom nggak ya oke ini bagian visor gua penasaran sama nih helm IPS nya kayak gimana ya yuk kita lihat busa kit oh busanya unik dia lepas busanya rada aneh ya ada clip bawahnya jarang ada helm half face bisa gitu XL XL oke oh helm ini masih micro lock belum double D-ring double D-ring kalau menurut gua helm harian enak micro lock sih lebih gampang lebih simpel kita buka aduh ini harus hati-hati nah oke kalau kita lihat ini bagian inner ada jalur udara ya tuh tuh ada empat mudah-mudahan ini helm Adam karena gua pakai helm ya rada-rada panas sih menurut gua ya sertifikasinya SNI pasti DOT ini ukuran XL dan karanya ini unik loh tuh kecil ya kecil tapi lucu bagian fan oh dia maju mundur fan nya tuh nih oh oh tuh kelihatan dia nutupin di dalam oke fan nya ada dua satu disini masuk disini keluar anginnya hmm oke menurut gua review nya segitu aja sih nanti untuk hmm salah ini unboxing sorry cut oke nanti ini bakal gua keluarin di mungkin bulan Februari ya biar afdol gitu enak reviewnya udah pas oke ini aja sih unboxing nya kali ini oke sekian dan terimakasih like, comment, subscribe ya untuk info-info lanjut dan kesananya oke thank you bye-bye hippie